Nah ini jadi si ceritanya si pesulap Arab ini datang ada seorang ada yang punya rumah itu nggak bisa masuk ke dalam rumah karena pintunya terkunci dari dalam itu katanya kuncinya di dalam ketinggalan datanglah si pesulap ini yang berjenggotnya nanti ceritanya saya bantu katanya mau ngambil tapi saya tidak lewat pintu katanya gitu saya mau lewat ini di sini tembok nah lewat tembok ini dia bilang katanya menembus ke tembok gitu dia bilang ke siang punya rumahnya teh nah siang punya rumah kan heran Bagaimana caranya katanya menembus ke tembok ini kan tembok keras atau gitu kata si pesulap ini katanya nanti saya lihat aja gitu nanti saya akan masuk lewat ini nah langsung ngeluarkan pisau nah si ininya si sepanduknya ini nah di dibelah sama dia tuh nanti belah sama dia dia menunjukkan bahwa dia akan menembus dinding tembok ini nah ini trik sulapnya saya juga kurang tahu bagaimana dan juga nih diperlihatkan seperti ini dia akan masuk ke tembok setelah dibelah itu dia akan masuk ke sana lalu dia mengangkat kakinya dan dimasukkan ke dalam tembok tersebut nah ini sih yang punya rumah tuh keheranan gitu nah setelah masuk nah ada ketakutan juga gitu nah setelah masuk lalu si ke apa ini plastiknya yang tadi itu dibuka ternyata tidak ada bolong sama sekali keheranan si yang magisen tadi yang pesulap tadi itu keluar lewat pintu itu nah ini keheranan ketakutan juga ini seperti itu temen-temen Magisen Arab Terima kasih selamat menikmati